Halo sobat semuanya, jadi kali ini kita sedang berada di museumnya Lasum kebetulan sedang ada pameran arsif batik Lasum yang kebetulan kemarin baru mendapatkan penghargaan memori kolektif bangsa ini sebuah karya yang luar biasa bisa menjadi klaim bahwa batik Lasum ini merupakan batik tertua kita bisa saksikan bentuk-bentuk arsifnya ternyata batik Lasum ini dulu jaringan penjualannya sudah meliputi Asia disini ada pengesanan dari Sabah sehingga Singapura terus ada lagi arsif yang menandakan batik Lasum pernah dikirim untuk pameran di Paris di tahun 1800an apa disitu? iya oh itu saya carinya nefarsu iya, koran ini oh ini oke lanjut mas karyam ini ada contoh peta nusantara bagaimana batik Lasum ini ada beberapa di daerah-daerah nusantara lainnya seperti batik Lasum berada di museum yang ada di bandanairah seperti ini penampakannya ternyata dulu tuh sebelum kayak populer dengan batik tiga negeri ternyata Lasum sudah memiliki warna-warna cerah lainnya seperti pada umumnya batik apa ini kesisiran ya nah ini juga dipakai sama suku yang ada di Dayak dan dipakai di Lombok Timur juga nah sebagai generasi muda Lasum bagaimana kita bisa menyikapi dengan adanya penghargaan ini? terutama kita harus mengapresiasi terutama buat pengolah museumnya Selasum ada Mbak Agni, Mas Pop dan rekan lainnya yang sudah berjuang untuk mendapatkan penghargaan ini jadi terus kita lesparikan sebagai apa ya mungkin sebagai impactnya untuk mengundang para wisatawan untuk berkunjung ke Lasum sehingga menimbulkan dampak ekonomi bagi usaha-usaha batik di Lasum khususnya dan lain sebagainya oke terima kasih Mas Karem sama-sama Mas Eksan nah ini juga ada Pak Kohlam salah satu pegiat sejarah dan budaya yang ada di Lasum gimana Pak Kohlam menurut jenengan terkait dengan adanya arsip jaringan dagang batik Lasum yang diakui oleh Anri sebagai memori kolektif bangsa pendapat jenengan bagaimana? ya tentunya saya pribadi sangat berada dengan adanya museum ini itu bisa ini apa masyarakat Lasum dan khususnya para pelajar siswa-siswa di Lasum bisa apa belajar di edukasi di sini di museum jadi tahu sejarah bahwa perdagangan batik Lasum itu sudah dimulai ratusan tahun yang lalu dan menyebar di kemana-mana di manca negara dan itu sangat menarik dan saya sangat bangga menjadi warga Lasum ya oke terima kasih Pak Kohlam untuk selanjutnya ini harapan jenengan terkait dengan kelanjutan arsip yang ada di Lasum terutama yang kita dipamerkan di museumnya Lasum lanjutannya bagi panjenengan terutama sebagai seorang peneliti sejarah dan juga penikmat sejarah harapannya gimana dengan hadirnya atau dibukanya arsip ini saya pribadi semoga teman-teman komunitas lebih semangat dan lebih semangat untuk penelitian terus menerus dan ini sering-sering membuat kegiatan-kegiatan di museumnya Lasum ini oke oke semoga nanti arsipnya bisa bisa diakses oleh semua orang ya mudah-mudahan harusnya oke terima kasih Pak Kohlam terima kasih Pak Kohlam